Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Suami iya? Iya iya buke, tapi next time ya kita cari waktu. Soalnya suami aku sibuk banget. Elisa, emangnya kamu masih kerja? Sebenernya aku udah gak kerja sih. Cuman ya aku tuh masih suka nemenin suami aku meeting, atau ketemu-ketemu klien di kantor gitu. Terus dong, ngapain juga kerja? Kan udah jadi nyonya nata group ya kan? Mending sampe di rumah. Ingat juga musiklah. Pagi. Eh ngomong-ngomong, kita putar aja di sana aja. Jangan ngomong-ngomong. Gak sabar, ini siapa yang mendapat aku. Eh aku, om om om. Ya siapa yang mendapatnya? Pasti aku. Kau yang mendapatnya? Ya ampun. Ya ampun. Berliannya cantik. Berliannya cantik gitu. Berliannya cantik gitu. Berliannya cantik gitu. Berliannya cantik gitu. Gak jangka banget akhirnya aku. Agak menang ya. Berlian. Berlian. Happy banget ya aku hari linggu. Ya ampun ini tuh hari kebuntungan aku. Bagus banget ya. Bagus ya. Aduh jeng. Tapi kamu bawa mobil kan? Kamu tenang aja. Ya enggak. Aku kan takut. Soalnya kan kamu bawa berlian mahal gitu ya kan. Takut kamu kenapa-napa ya pak. Sayang aku ini kan udah jadi istri seorang yang mempunyai perusahaan besar. Maaf takut. Gak mungkin dong kalau aku jalan sendirian. Pasti aku ada supir yang akan terjemput. Bukan lupa. Ingat. Maaf ya. Mas Aman. Baby. Mas Aman dari mana mas? Kok Mas Aman gak jawab? Mas Aman abis ketemu ya? Sama perempuan itu. Kado nya pasti. Mas Aman jadi kasih ke dia. Kamu gampau banget sih? Mau tau banget urusan saya? Oh. Apa jangan-jangan kamu cemburu ya sama saya? Aku aku titipkan dia. Baby. Pokoknya ya. Cewek itu tuh. Lebih cantik daripada kamu. Sudah. Saya mau kerja dulu ya. Aku sempat diku mengatakan minyak. Oh. 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 Maaf, saya sedang menunggu anak saya mencari tempat tinggal sementara. Jadi saya mohon waktu satu malam saja. Gak bisa. Bos kami perintahkan kami untuk kosongkan tempat ini. Jadi sebaiknya, Bapak, silahkan buang. Ayo keluar. Ayo keluar. Maaf, bukan melawan. Tolong. Jangan usil kami dari sini semalam. Ini aja. Keluarin bareng-bareng semua. Ayo! Tolong, Pak. Jangan rusak rumah saya. Jangan buang-buang rumah saya. Tolong. Jangan buang-buang. Ini peninggalan almarhum istri saya satu-satunya. Jangan mati, Pak. Cuman yang kau mau melawan. Ayo, keluar. Keluar. Tepat keluar, Lenzin. Tepat keluar, Asli. Bisa jatuh sih. Tepat keluar. Tepat keluar-tepat. Tapi tidak perasan aku jadi enak, ya? Sorry ya, Elisa sayang Mestinya gue sore udah dateng Cuma macet, ya Ya gapapa, aku rasa terakhir Tungguin lu gak marah? Aku baru Aisyah menang Arisan Cincin berlihat Diri, keren banget Asik Mahal tuh pasti tuh Ya iyalah pasti Coba, coba Lah aku nih Elisa, gue cuman penasaran pengen lihat Anak udah bilang, gak usah pegang-pegang, gak usah lihat Lihat aja, gue pasti bisa dapet tim untuk cincin berlihat Papa kecewa sama kamu Kenapa kamu memalukan nama papa seperti ini Investor bilang sama papa kalau kamu ngajakin dia untuk meeting Begitu dia sudah ketemu sama kamu, malah kamu pergi ninggalin dia begitu aja Sekarang tolong jelasin sama papa Kenapa kamu bersikap seperti itu sama investor kita Kamu mau papa kehilangan semuanya? Enggak papa Aku bener-bener minta maaf Untuk kedepannya urusan apartemen ini pasti aku bisa handle, tenang aja Enggak usah Papa udah minta orang lain untuk membantu handle masalah ini Dan malam ini juga mereka akan membantu membebaskan lahan Ciampea Supaya kita bisa memulai pembangunan kita Kalau lahannya dikosongin malam ini, gimana nasibkan saya sama Pak Haji? Aduh, gila gue mesti kesana sekarang Apa? Aku pergi dulu ya, nanti kita gak boleh ngumpul lagi Kamu mau kemana lagi sih, Zaki? Kenapa ini orang jadi aneh begini? Ayo, luang lain, barang-barangnya semuanya Tolong, jangan buang barang-barang sayang Alah! Ayo, jangan kesenangan gitu Ntar kunci kau hilang, nangis lu, gerung-gerung lu Kamu tuh gak usah seri, Dik Udah gak usah ikut campur Aku tuh hari ini lagi, lagi bahagia banget Eh, gue tau Tapi Bebasilah gue bagian sedikit lah Eh? Gak usah mimpi di barangku Ini cincin, gak akan pernah aku jual Bagaimana? 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 Bagaimana sih, Liz? Kita berhenti Bukut campur ini, luk luar, luk kerek Seketik-ketik nih, biar ada yang melok Jangan, Marco Jangan pernah berani-berani berhenti ya Jangan berhenti Daripada dihancungin Bisa dibunuh kita Tapi aku, aku lagi pegang belian Udah, udah, udah Bahaya, Liz Gimana dia ngangin sekarang? Turun Iya, 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 Pak Ingat, Liz Keluar Tereak, terus kenceng-kenceng lagi Ini mana sih? Gak mau turun Kalau gak Mobil lu, gue hancurin Iya, iya, iya Luar Iya, 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 Pak Eh, mana? Iya, 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 semua, Pak Amput, ampun, jangan Jadi, butuh, Pak Amput, jangan Jangan, jangan, jangan dibutuh, Pak Cuma Gak, Marco Eh, tunggu, mati Hah, sini Aku, aku cari dia aja, dong Mati, dong Ha? Hai 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 Udah udah Yang penting kita selamat Udah Selamat tinggal kasih Cincin berlihat aku yang ambil Cincin berlihat aku Mas Kalisa ajak pentingan nyawa kita selamat Itu begah sadis Udah ikhlasin aja Nggak Aku berpikir kita selamat Lysa Lysa Kau gimana Ya ampun Lysa Lysa Hei Hai 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 enggak nih hehehe hehehe bener lo lo buat gua bisa gua andelin bos tapi jatah kita mana bos oh lo dari dulu selalu begitu nih, gua kasih panjer ntar kalau ini laku lo berdua gua ciplatin ya, cabut lo iya iya hehehe 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 Elisa Elisa kena lo, bukanlah hehehe hehehe eh tolong berilah kami kesempatan sampai anak saya bisa menemukan tempat untuk tiga eh orang tua, lo gak bisa dibilangin aseng ya Allah ya Allah kuatkanlah diri hamba berilah hamba pertolongan ya Allah Bapak ayo 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 ini akibat kalian gak dengerin omongan kita iya mbak sekarang bawa bapak mbak pergi dari sini tolong pak tolong kami pak sampai anak ayo 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat Zaki Dan seandainya kamu bisa tanggung jawab Tentunya semua ini juga tidak akan terjadi Aku ngelakuin ini karena aku tanggung jawab Aku tanggung jawab atas nama bayang nata grup Papa yang dari awal caranya kasar Papa tuh sekarang udah kehilangan empati semua demi uang Pak Riko dan Pak Riko dan Pak Zaki kenapa mereka berdua ribut Ia tidak akan terima kasih telah menung jawab atas nama yang terima kasih telah menung jawab atas nama bayang nata grup Papa sudah terima kasih telah menung jawab atas nama yang terima kasih telah menung jawab atas nama yang terima kasih telah menung jawab atas nama bayang nata grup Emangnya harus Pak pakai cara kasar? Ini bukan papa yang aku kenal Ini bukan papa yang aku kenal Saki Kamu pikir kenapa papa melakukan semua ini? Untuk membesarkan nata grup untuk kamu karena suatu hari nanti kamu akan meneruskan semuanya Papa dulu pernah ngajarin aku Pak Semua manusia ini walaupun statusnya beda Untuk dihargai Sekarang juga aku akan cari pemiliklahan itu Pak Aku akan cari Dan aku akan minta maaf atas semua apa yang akan terkeluan Ini udah keterlaluan buat aku Pak Zaki Zaki Pak... Masa kerja Aku harus beres ya mas baik Ya... Aku harus temukan kan Zah Sampai Haji Sofit sekarang juga Ya... Madam harus tahu Iya... Kirim aja Saya cuma minta Kalian datang kesana Ya... Dan kalian membereskan masalah ini Secara baik-baik Tapi kalian harus main Hakim sendiri Dan mempunyai Dan membuat sikap kasar Artinya kalian sudah tidak mau menegakkan perintah saya lagi Artinya... Kalian sudah tidak seluruhkan perusahaan ini lagi Sekarang pilihan kalian cuma dua Kasih surat pengunduran diri kalian Atau kalian saya pecah Kalian aja pilih sendiri Nah... Tapi Pak... Keluar dari kantor saya Kalau begitu kami permisi di depan Daripada gue kena imbas juga Mendingan gue cari aman Hmm... Gue pergi aja deh dari sini Gue juga harus cari tahu keadaan kanza sekarang Hmm... Pak... Kayaknya Papa lagi butuh waktu sendiri Salman... Permisi ya, Pak Aduh... Gue harus cari kanza nih Ini kesempatan gue buat dengetin dia Mas Salman? Mas Salman mau pulang ya? Kita pulang bareng yuk Gimana ya? Kayaknya gak bisa deh Kenapa Mas? Kok gak bisa? Sekarang mau nagih hujan gini Mas Mas Salman kan tahu Saya juga gak punya mobil Mas Salman tegas sih Sama saya Kita tinggal di mana ya? Coba... Bentar ya, Pak Telepon baby coba Iya Ada telepon tuh? Angkat aja kenapa? Biarin aja Gak apa-apa angkat aja Siapa tahu penting Iya udah sebentar ya Mas Halo? Kaka 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 Aku gak salah malah pergi sih Ini kan padahal kesempatan gue buat mepetin Mas Salman Ini bener-bener kakanza nih Semua aku aja ganggu Kenapa sih Kak? Baby tolongin kakak, Beb Kakak sama bapak diusir dari rumah Sekarang kita lagi ke hujanan Kita boleh ya ke kontrakan kamu Ya itu urusan kakak lah Makin siapa suruh cua rumah Ya sekarang kalo misalkan kakak diusir Kakak cari kontrakan kek Cari kosan kek Ini pikir sendiri lah Udah bukan urusan aku sekarang Udah bukan Baby kakak tolong Kakak mau ke tolongin kakak Ini kakak gak tahu lagi harus kemana Kakak cuma mikirin keterangan bapak Beb Bapak kan baru semua Boleh ya kita kesana sekarang ya Beb Aku gak peduli Bodoh amat Yang urusin bapak itu kan datang jokah kakak Kakak urus bapak yang bener dong Bapak ngomong Halo Baby Ini bapak Bapak yang minta tolong Bapak mohon Bapak udah gak kuat jalan laju Bebby Kakih bapak tadi sakit Ya udah deh Bapak sama kakak kerja boleh tinggal di kosannya Bebby Nanti Bebby kirim alamatnya Terima kasih ya Bebby ya Iya pak sama sama Waalaikumsalam Bisa pak boleh Boleh Ya pak Duh Emang ganja lobbit lagi mati Alamatnya dapet gak Alamatnya tadi Bebby udah sempet kirim sih pak Bapak Insya Allah gak bisa inget ya Ya pak ya Alhamdulillah Ayo ayo Kita tunggu dulu ya pak ya Tunggu taksi lewat Disini pak Taksi 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 Ayo Ayo Bapak Ayo Bapak dulu ya naik Kau Terima kasih. 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 Mereka itu semua manusia, Pak. Bukan hewan. Jadi gak perlu pakai cara kasar. Bagaimana tahu yang mereka usir ini dalam keadaan sakit, Pak? Itu semua karena kejadian kebakaran kemarin. Emangnya harus, Pak, pakai cara kasar? Ini bukan Papa yang aku kenal. Zaki, kamu pikir kenapa Papa melakukan semua ini? Untuk membesarkan nata grup untuk kamu. Karena suatu hari nanti, kamu yang akan meneruskan semuanya. Papa dulu pernah ngajarin aku, Pak. Semua manusia ini walaupun statusnya beda, itu dihargai. Mana Zaki saat ini? Pasti dia lagi mencari pembelik pabrik tempe itu. Tapi umur dicari dimana, mereka akan mencari. Yang teruking dari Masuk. Sampai jumpa. 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 Ketauan sama Bapak dan Ibu gimana, Mas? Masa bawa cewek yang baru dikenal ke dalam rumah, sih? Ya, Sumi. Siapa bilang, aku gak kenal dia. Aku kenal baik, kok. Oh, jadi ini pacarnya Mas Alman? Iya. Oh, tadi Sumi denger Mas Alman sebut nama dia, Kanza, ya kan? Emang kamu pikir cewek ini siapa? Ya, Sumi gak terima ya, Mas. Sumi gak elak. Eh, Sumi. Kamu denger ya. Dia ini bukan pacar saya. Saya nolongin Kanza karena dia dalam masalah. Sekarang dia gak punya tempat tinggal, tau gak? Lah, kok bisa dia gak punya tempat tinggal, Mas? Udah, pokoknya saya minta kamu jaga rahasia ini, ya? Jangan sampe ada yang tau. Nanti kalo ketauan sama Ibu dan Bapak gimana? Sumi gak mau ya, Mas, dipecat. Saya kasih uang buat kamu. Buat tutup mulut, ya? Tenang. Kalo kayak gini sih, aman Mas. Mas, sama temen aja. Sumi bisa jaga rahasia dan gak akan tau siapapun. Mas... Ataupun kera, Mas. Ibu bawa situasi di sudutnya. Mas, pas siapasa di sudutnya... Hah? Terus gimana kita? Kamu cek depan. Cepat. Eh. Pak Marco? Ngapain di sini, Pak? Kenapa ngapain di sini? Sumi lagi pindahin barang bekas yang gak dipakai di sini. Nah, terus Pak Marco sendiri kok bisa sampai ke sini? Gak biasa lewat sini. Kenapa? Itu tadi ada apaan sih? Gak ada apa-apa, Pak Marco. Di sini cuma Sumi doang. Gak bohong loh. Ngapain sih bingung Sumi bohong? Udah sana Pak Marco pergi. Sumi di sini masih banyak pekerjaan. Udah gak usah ganggu Sumi. Kayaknya tadi gue liat Salman deh. Ah, masa sih gue salah liat? Udah sana usah. Heh, kok malah benggong sih Pak? Udah sana pergi. Mas lo, kulap bohong. Mas? Mas? Ah, ya Pak. Maaf, maaf, Mas. Maaf, Mas. Maaf, Mas. Maaf, Mas. Mas? Mas? Maaf, Maaf. Maaf, 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 Maaf. Maaf, Mas Alman. Mas, Amar gue udah pergi. Semuanya udah beres. Bagus, bagus. Mas, untuk kita gak ketahuan ya. Mas, aman. Selama ada sumi, semuanya aman terkendali. Teman aja. Ya udah kalau gitu, saya titipkan Zah sama kamu ya. Tolong jagain dia. Sama sekalian, tolong ganti bajunya ya. Tapi, jangan pakai baju sumi ya. Ya mungkin lah. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Saya ambil dulu. Jangan lama kamu ya, Mas. Ya udah sekarang, bisa istirahat. Tenang, rasanya udah gak ada Kak Anza lagi yang ganggu-ganggu. Ya, apa sih? Jangan bener nih Kak Anza balik lagi nih ke sini. Gue akan benerin orang. Datang malu ya dia. Udah diusir, masih cepat balik lagi. Udah, ya udah aja. Tukup gaji lagi. Mereka, sabar ya. Jadi, gara-gara ya dia. Gak tau malu ya. Udah, dibilangin gue gak mau liat mukanya lagi. Masih aja datang. Hhh, harus marahin, ini. Mas Zaki? Bibi, saya datang kesini mau ngasih tau kamu. Kalau Kanza sama bapak kamu udah gak ada di channel. Itu saya udah tamas. Sekarang bapak mau tamas sama saya lagi di dalam. Kamu serius? Ada di dalam. Kanza juga ada? Kanza gak ada mas. Kanza ninggalin bapak gitu aja disini. Terus dia pergi deh. Ya gak percaya? Mana mungkin Kanza ninggalin bapak aja kayak gitu? Mas Zaki, mas tuh gak tau sifat aslinya kakak Kanza. Kak Kanza tuh orangnya egois mas. Dia tuh gak pernah peduli sama keluarga. Tapi tuh ninggalin bapak disini sekarang. Dia tuh pasti ngerasa malu. Dia ngerasa bersalah. Karena dia yang udah bikin keadaannya sekarang selalu jadi kayak gini mas. Sekarang bapak sakit. Kamu nih kehilangan ibu. Sekarang parahnya lagi kami sampe kehilangan rumah kami. Udah lah baby. Saya gak percaya sama kamu. Kanza! Kanza! Shhh! Apalagi tidur lagi istilah. Kasian mas. Jangan berisik. Kamu beneran gak tau kakak di mana? Tadi saya udah bilang masa mas gak percaya sih? Kak Kanza gak ada. Beneran disini gak ada. Tidak tanya mas. Tidak tanya mas. Tidak tanya mas. Kok main pergi gitu aja? Beneran kebiasaan nih sekarang. Wah. Bukan, Zaki. Bukan. Apa mungkin aku terlalu keras loh Zaki? Pada jam 11.30 masih belum turun juga sih. Seperti lah besok lagi aku ada meeting lagi. Ya udahlah. Zaki bukan anak kecil. Dia gak perlu ditunggu lagi. Semoga aja kamu gak marah sama papa. Apa ini kayaknya keakaianya udah pada tidur ya. Semi itu! Kekunap. Lepa. Kekunap. Kekunap. Ini saya bawain baju sama scarf. Kamu gantiin dia bajunya tolong ya. Oke mas. Kok diem? Tolong gantiin bajunya saya bilang. Kalo mas mau Sumi gantiin baju buat cewek ini. Tapi harus ada ini. Bayarannya. Kan tadi saya udah kasih dulu ya. Masa minta lagi sih? Mas. Yang tadi itu kan bayaran buat tutup mulut. Ini beda. Ambit mulu. Yaudah kalo mas gak mau. Sulu begini. Nih. Sudah. Sumi 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 Sumi. Saya bercanda. Saya bercanda ya. Nih. Mas sama teman itu bener-bener baik banget. Ganteng. Pinter. Ya nanti sama Sumi. Wah. Musung uji-muji. Kamu gantiin baju Kanza. Nanti kalo dia udah siuman kabarin saya ya. Kasian. Terus. Keren mas disini. Kan mau ganti baju. Apa? Ya. Keren. 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 Terima kasih. 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 Kamu apa ngomong kayak gitu sih? Sakit. Zaki. Mas, mas kamu... Temun mas, mas! Ada pergi semua? Bodo amat lah. Mendingan gua ngeliatin kandang. Mendingan gua ngeliatin kandang. 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 Oho... Nidemani. Gimana nih? Mbak, ini udah sadar. Ini saya bawain makanan buat kamu. Maaf, mbaknya siapa ya mbak? Ini saya dimana sih mbak? Anza. Salman. Kadaan kamu gimana? Semalam aku nungguin kamu pingsan di jalan, makanya kamu mau aku bawa ke sini. Mas Salman baik banget mau nolongin aku. Sedangkan aku udah berburuk sangka sama dia. Makasih ya, Mas. Sudah nolongin aku. Tapi aku gak bisa lama-lama di sini ya. Harus pulang sekarang. Aku pamit dulu, Mas. Mas, kamu tenang dulu dong, Mas. Mas, kamu jangan marah-marah terus kayak gini. Marco itu juga gak salah sepenuhnya. Dia tuh sama kayak aku, Mas. Dia shock juga waktu kemarin ada begal itu. Aku? Eliza, stop. Tolong stop untuk belain dia terus-menerus. Jelas dia itu salah. Kalau dia orang yang benar, orang yang baik. Kalau dia laki-laki, dia pasti akan belain kamu. Bukan diem aja seperti itu. Jujur aja, aku bingung. Kenapa sih kamu tetap mempertahankan dia? Udah, aku tidak mau bahas soal Marco lagi. Dia dipecat. atan sama apa ya. Takah lu. selamat menikmati selamat menikmati